Pemirsa DPRD Provinsi Jambi mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan APBDP Provinsi Jambi 2023 sebesar 5,3 triliun rupiah, Rabu 27 September. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto minta organisasi perangkat daerah untuk menggunakan anggaran dengan baik sehingga tidak ada sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jambi mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi Jambi 2023 sebesar 5,3 triliun rupiah melalui sidang paripurna pada Rabu 27 September. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Perwanto mengingatkan pemerintah Provinsi Jambi untuk menggunakan anggaran dengan baik sehingga tidak ada sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa dan dampaknya dana alokasi khusus TAK dari pemerintah pusat untuk Jambi dikurangi. Sebab itu, Edi minta, OPD untuk segera menjalankan program pembangunan hingga Desember mendata. Utamanya program-program yang menyentuh langsung masyarakat yang dijalankan di setiap organisasi perangkat daerah. Harapan kami dengan sisa waktu yang mepet ini bagaimana pemerintah melaksanakan semua kegiatan-kegiatan terutama yang belajar langsung kepada rakyat. Jangan sampai nanti silpa lagi hal-hal yang sifatnya betul-betul masalah. Sisa penanggaran masih juga rendah ini Pak Waluan sudah di RAPD. Sisa penanggaran masih juga rendah. Ya, makanya kita tekankan. Karena kalau udah lagi dapat punishment kemarin kita sudah di punishment 7,8 miliar. Dikurangin di arka kita. Jangan sampai nanti dikurangi lagi karena terlambatan. Maka kita dorong semua OPD lakukan percepat-percepatan sehingga penyerapan APBD bisa berhasil dengan baik.